Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming, kembali Great Player, dan kali ini kita akan membuat Geoffrey Castileon Dan tapi jujur agak susah kalau untuk Geoffrey Castileon ya, jadi susahnya kenapa? Karena ada beberapa part yang memang enggak ada di PES, untuk fitur Great Player itu ada beberapa part itu yang enggak ada Jadi nanti aku jelaskan apa yang enggak ada, jadi pertama-tama kita bandingkan dulu dengan wajah aslinya Ya ini dia, dan agak kurang mirip menurutku ya teman-teman ya, soalnya, nah kalian mungkin lihat ya, kumis Jelas Castileon tanpa kumis, tapi enggak ada di PES Terus yang kedua masalah rambut, masalah di area sini lah Jadi kayak Castileon itu tuh kayak lebih, ininya tuh rambutnya tuh lebih ke sini lagi gitu tuh Maksud ya, jadi kayak di daya tuh lebih-lebih lebar gitu Tapi enggak ada gitu, yang paling bisa tuh seperti ini, nanti akan aku jelaskan lagi di detailnya Oke ya, langsung aja ya, langsung kita mulai aja Yang pertama kita menuju ke player name G. Castileon Dan untuk di punggung, Castileon Dan untuk komentari name, itu menurutku yang paling mirip itu ini Castile, jadi kayak singkatannya sih, jadi Castileon, Castile Mana? Castile dia Castile Castile, ya Anggap saja panggilannya Castileon Castileon, Castileon, ya seperti itu Terus Basic settings Untuk nationality-nya Netherlands, usia 29 tahun Dan kaki kanan Terus untuk register position-nya Center forward Untuk playable position-nya Nah, itu aku kasih center forward A, second striker A, left, right, wing B semuanya Dan attacking midfielder B Terus Ability Nah, ability-nya seperti ini Untuk halaman pertamanya Dan untuk halaman keduanya Seperti ini Oke, lanjut Kita menuju ke player skills Skill-nya aku kasih ke long range drive Terus first time shot, one touch pass Sudah Terus untuk playing style-nya Itu aku kasih ke fox in the box Terus Com playing style Nggak aku kasih Terus Nah, sekarang kita menuju ke appearance Kita menuju ke face dulu Skin-nya itu yang Kedua dari kanan Nih, satu Dua Terus Yang lainnya kayak gini Terus yang berikutnya Kita menuju ke eyes Upper eyelid-nya Tipe 7 Dan untuk bottom eyelid-nya Tipe 4 Terus yang lainnya kayak gini Iris color Nggak usah dirubah Terus Yang berikutnya Kita menuju ke forehead Dan brows Forehead-nya tipe 1 Dan untuk eyebrow-nya tipe 2 Eyebrow color Nggak usah dirubah Terus Nose Nose-nya tipe 5 Dan untuk outer lines Tipe 1 Dan yang lainnya Seperti ini Terus lanjut ke mouth Upper lip-nya tipe 2 Dan untuk lower lip-nya Tipe 3 Nah Yang lainnya kayak gini Nah ini Masalah facial hair Teman-teman Jadi Nggak ada Teman-teman Jadi kita lihat Semuanya itu pakai kumis Kalau yang pakai Eee Brewok Itu semuanya pakai kumis Nggak ada yang tanpa kumis Nggak ada gitu Adanya kayak gini Tapi kan Kurang 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 ke atas Kurang banyak Nggak ada yang lain Nggak ada Padahal ini ada loh Ini kan ada yang pakai kumis Harusnya ini Betul sih Tapi agak naik sedikit semua Tapi kalau kayak gini Nggak mirip Soalnya terlalu Terlalu Banyak banget Sampai-sampai kesini-sini Yang cocok tuh Antara Menurutku ya Antara ini 11 Atau 8 Tapi melihat kayaknya Lebih ke 8 Tapi harusnya tanpa kumis Tapi nggak ada Yaudah lah Yang paling mendekati Menurutku 8 Dan Untuk Facial hair color Itu aku rubah Aku rubah Aku buat sendiri Ini teman-teman Tapi ini kok hilang ya Jadi aku buat sendiri Ini warnanya Itu Warnanya gini Jadi R-nya 5 G-nya 5 B-nya 3 Seperti ini ya Aku buatin lagi ya Ya seperti ini ya 5 5 5 3 Oke Terus Sudah Kita menuju ke Cik Cinjau Ciknya tipe 5 Eh Loh Tipe 4 Sorry Tipe 4 ya Ciknya tipe 4 Dan untuk neckline-nya Tipe 2 Terus yang lainnya Seperti ini Terus Ears Ears-nya Seperti ini Terus Yang berikutnya Nah ini Ini juga teman-teman Masalah hairstyle Hairstyle Itu tuh Gak bisa Teman-teman Soalnya itu Ini sudah Islah itu Dahinya itu Sudah paling lebar Seperti ini Ini kan sudah aku Foreheadnya Aku kasih ke white Yang kalau biasanya Normal segini Ini white Udah segini Tapi harusnya Lebih ke atas lagi Tapi kalau ke atas lagi Yang lebih cocok Seperti ini Sebentar Sebentar Eh Mana sih Gak ada ya Nah ini loh Harusnya tuh Kayak gini Nah Harusnya kayak Lebih kayak gini Tapi Harusnya ininya Rambutnya tuh Lebih tebal Agak lebih tebal Kalau ini kan betul Kayak Tipis banget Harusnya lebih tebal Dari ini Tapi harusnya Untuk dahinya segini Tapi gak ada Kalau kayak gini Kurang Kurang persis sih Jadi ya Paling mirip Tadi sih teman-teman Mana tadi ya Ini Ya Seperti ini Dan hair color Gak dirubah ya Ya Kayak gini Jadi ya Gak kurang mirip Disitu menurutku ya Terus fisik ya Kita menuju ke fisik Untuk tingginya 191 cm Dan beratnya 77 kg Dan yang lainnya Seperti ini Terus lanjut Kita menuju ke Strip style Strip style itu Sepatunya Aku kasih ke Warna kuning Aku kasih ke Nike ya Nike yang Nomor 32 Terus Untuk tape Itu Dikasih Yang tangan kiri Tapi Warnanya Diganti white Karena Dia main di Persi Bandung Tape yang Gak biru Jadi Tape yang putih Jadi Bukan menyesuaikan Warna jersey Tapi Diganti putih Terus Baju Lengan pendek Dan dikeluarin Terus Terakhir Kita menuju ke Motion Motion Itu kasih ke Free kick Yang nomor 14 Teman-teman Free kick Yang nomor 14 Dan terakhir Goal Celebration Yang pertama Nomor 8 Oke Dan yang nomor 2 Nomor 90 Seperti ini Jadi Kayak Celebration Itu Gak terlalu Yang Gimana ya Maksudnya Gak yang terlalu Berapi-api Jadi kayak Lebih ke Cool Santai Cool Seperti itu ya Oke Sudah semua Teman-teman Untuk Jovrey Kassilion Dan Besok Kita akan Aku akan upload 2 Seperti biasa Hari Senin Dan Eh kok Senin Siang Dan Sore Siang dan Jampat Ya itu Sebentar Aku ingat-ingat dulu Ah kok lupa ya Bruno Matos Kalau gak salah sih Bruno Matos Dan Aduh lupa yang satu ya Pokoknya Bruno Matos Ya tungguin aja lah Pokoknya episode besok ya Dua kali Oke teman-teman Segitu dulu aja Untuk episode Hari ini Jangan lupa Untuk tokan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye You can see you in the next video